Bilatul Qadr, sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan, sampai akhirnya bulan itu pergi. Pintu-pintu surga yang di bulan Ramadhan dibuka, pintu-pintu neraka yang ditutup, syetan-syetan yang dibelenggu, penyeru-penyeru kepada kebaikan yang setiap malam menyeru agar kita berbuat baik. Masa yang indah itu telah pergi. Tapi, semoga bekal yang sudah kita kumpulkan selama di bulan Ramadhan, itu cukup untuk kita jaga, untuk kita pergunakan sampai Ramadhan tahun depan. Allahumma laka alhamdu kulluh, wa laka syukru kulluh, wa ilaka yurjaul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim, ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Yang dipilih oleh Allah azza wa jal untuk menutup seluruh Nabi. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meriduin kita bersama mereka. Amma ba'ad, ahibatifillah, ya sebagaimana tadi sudah disampaikan. Taqabbalallahu minna wa minku. Apa sih yang kita inginkan dari kehidupan ini? Takkala orang bekerja, takkala orang berusaha, berupaya, lelah, capek. Tentunya yang dia inginkan adalah hasil. Apa gunanya kalau seorang bekerja di sebuah perguruan tinggi, lalu ternyata dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan apa manfaatnya ketika seorang mahasiswa kuliah selama 40 tahun dia lulus, seperti seakan-akan dia tidak pernah masuk ke kampus kita. Sampai-sampai dikatakan, Apa gunanya sekolah di tempat kalian? Kalau ternyata anak itu lulus seperti ketika masuk. Tidak ada perubahan. Begitu pula dengan Ramadan. Sebulan penuh, kita dicuci. Sebulan penuh, kita ditempa, dididik. Menahan emosi kita. Mengontrol nafsu kita. Dan kita berhasil. Tapi kalau akhirnya keluar Ramadan, kita tetap tidak ada perubahan di diri kita. Seakan-akan orang itu masuk ke kolam air, keluar, tidak basah sama sekali. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau mengaminkan doa Jibril. Bayangkan yang berdoa Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, Raghima anfu. Raghima anfu. Raghima anfu. Tuh, orang yang sengsara. Yang hidungnya bercampur dengan tanah. Tersungkur dia di tanah. Siapa? Man adraka Ramadan. Thuman salakhamin falam yukfarlahu. Dia adalah seorang manusia. Yang Allah berikan kepadanya bulan Ramadan. Ada orang yang mati sebelum Ramadan. Bulan syaban mati. Dia tidak mendapati bulan Ramadan. Tapi Alhamdulillah kita sudah lewati bulan Ramadan. Apakah ke pantas kita mendapatkan ucapan selamat? Dikatakan selamat. Idul fitriya. Taqabbalallahu minna hu minkum. Pantaskah kita mendapatkan ucapan itu? Minal a'idin wal fa'izin. Kita lihat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, Celaka seorang sengsara. Mereka yang mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian keluar. Selesai Ramadan. Dosa-dosanya tidak diampuni. Ini celaka. Tidak pantas kita ucapkan minal a'idin wal fa'izin. Tidak layak. Bahkan termasuk meledek. Mengejek. Membuli teman kita. Tidak puasa. Lalu kita ucapkan taqabbalallahu minna hu minkum. Dia berbuat maksiat. Lalu kita katakan semoga diterima. Semoga diterima kemaksiatannya. Kalau ada seorang mahasiswa. Yang tahu-tahu tidak lulus. Pantaskah kita ucapkan kepada dia. Selamat dia. Selamat apanya. Kamu meledek aku. Gata dia. Iya. Makanya ucapkan taqabbalallahu minna hu minkum. Ucapan minal a'idin wal fa'izin. Kepada siapa kita mengucapkannya? Kepada yang lulus. Kepada yang sukses. Ada pun mereka yang tidak sukses di bulan Ramadan. Maka kita ucapkan. Ikut bela sungkawa. Turut bersedih. Atas kegagalanmu. Wallahi jamaah. Hebatifillah. Kebanyakan kita tuh. Islam dari lahir. Alhamdulillah. Tapi banyak juga diantara kita yang tidak tahu apa itu Islam. Bahkan tumbuh besar. Sampai ke bangku perkuliahan. Mungkin sampai menempuh S2, S3. Benci sama Islam. Islam fobia. Ada yang dia khawatirkan dari agamanya. Kalau mereka yang tidak mengenal Islam. Atau mereka yang di luar Islam. Membenci Islam. Mungkin saja itu terjadi. Karena gak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau ada Muslim. Bertahun-tahun Muslim. Merasa terbebani dengan ajaran Islam. Apa penyebabnya? Kurang lebih sama. Gak ngerti apa itu Islam. Kuliah. Ya kalau kita lihat di kampus. Dia kuliah. Sekolah 6 tahun di SD. 3 tahun di SMP. 3 tahun di SMU. Kuliah 4 tahun. Tambah lagi mungkin S2. Mungkin tambah lagi S3. Tapi ketika ditanya tentang agamanya. Gak tahu dia. Sehingga sebagian orang berpikir. Islam itu hanya ketika pernikahan. Ketika mati. Selesai. Dia menyelesaikan banyak buku. Mungkin puluhan jilid buku yang sudah dia selesaikan. Tapi kitab Allah. Kitab yang Allah turunkan. Sebagai perdoman. Keselamatan kita. Di dunia dan di akhirat. Gak pernah dia selesaikan. Kalaupun membaca hatam. Mungkin puluhan kali. Gak tahu dengan apa yang ada di dalamnya. Sehingga dia hanya mendapatkan pahala. Tapi tidak mendapatkan hidayah. Maka kita perlu kenal agama kita. Cama. Kita perlu menunjukkan. Ada orang-orang di luar Islam. Yang Islam fobia. Karena memang kelakuan. Oknum. Yang ngebom sana. Ngebom sini. Jadi teroris. Sedangkan kita sendiri juga ketika ditanya. Apa itu Islam? Wallahu'ala. Kita tahu Islam ini dimulai dengan keasingan. Ketika orang-orang di masa jahiliya. Yang kuat memakan yang lemah. Batu-batu disembah. Pepohonan diberi sarung. Digantungkan senjata-senjata orang jahiliya. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Di Ka'bah. Itu ada 360 berhala. Ka'bah yang kita lihat sekarang. Begitu indahnya orang-orang tawaf bersih. Dulu disana ada 360 patung yang diletakkan. Orang-orang jahiliya. Orang-orang Arab jahiliya. Mereka menyembah Allah. Namun menyembah selain Allah juga. Diutuslah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan agama kita ini. Yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu Iqra. Iqra. Bismi Rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra. Wa rabbukal akram. Alladhi allama bilqalam. Allamal insana malam ya'alam. Ini awal yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Iqra. Baca. Jadi kalau bicara agama yang mengajak kepada ilmu pengetahuan. Agama yang mengajak manusia untuk belajar. Untuk meninggalkan buta huruf, buta aksara. Itu Islam. 1400 tahun yang lalu. Itu udah turun. Sebuah ayat. Di lembah. Yang tidak ada perguruan tinggi. Yang tidak ada SD. Yang tidak ada sekolahan di sana. Turun untuk Iqra. Baca. Bismi Rabbika alladhi khalaq. Dan Muslim yang pertama dia baca adalah kitab Allah. Bukan membaca yang lainnya. Kenapa? Kitab-kitab yang lainnya itu penuh kesalahan. Bukan karena kita menyalahkan. Karena penulisnya yang mengatakan. Penulisnya mengatakan. Ya ini Anda berusaha. Akan ada banyak kesalahan di sana. Mohon maaf ya. Penulisnya mengatakan itu. Karena dia tahu dia makhluk. Makanya sampai ada seorang non-Muslim. Ketika dikasih hadiah Quran terjemahan. Di Bogor atau di Bandung. Dikasih dia. Ya nggak baca. Jadi nanti dikasih teman kasih hadiah. Diambil lah Quran itu. Taruh. Suatu saat ya. Nggak tahu hati dia kok ingin membuka itu Quran. Terjemahan. Dia buka. Yang pertama dia cari pengarang. Dia bolak-balik. Kok nggak ada pengarangnya buku ini. Kemudian dia buka. Yang pertama Al-Fatihah yang tadi dibaca. Kemudian dia baca. Alif Lamim. Dhalikal kitab. Bula raibafi. Dia katakan. Sombong banget ini kitab. Buku-buku itu biasanya di pengantarnya. Di mukaddimahnya. Ada permohon maaf. Atas kekurangan dan kesalahan. Yang mungkin ada di dalamnya. Ini buku langsung mengatakan. Itu kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dia ngaji Allah. Sombong banget nih kitab. Akhirnya itu orang baca. 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 Masuk Islam. Dia kenal Islam. Masuk Islam. Subhanallah. Anak punya kawan di waktu kuliah di Madinah. Di Islamic University of Madinah. Ada punya kawan namanya Ronaldo. Tidak dari Italia. Dia masuk Islam diganti namanya Yasin. Muhammad Yasin. Dua tahun masuk Islam. Dia hafal 20 jus. Dua tahun masuk Islam. Kita dari lahir Islam. Berapa jus yang kita hafal? Apa yang kita cari sebenarnya? Subhanallah. Ikhra. Baca. Dengan nama Allah. Membaca bukan untuk mencari popularitas. Membaca bukan untuk mencari jabatan. Membaca bukan untuk mengumpulkan harta. Membaca untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Baik. Ketika Nabi Al-Israat Tosa mendapatkan itu ayat. Baca. Beliau dalam kondisi takut. Khawatir. Karena beliau tidak tahu yang turun itu siapa. Akhirnya dicerita sama istrinya. Dalam kondisi menggigil ya. Ditenangkan sama istrinya. Kemudian bercerita. Dibawa ke. Pak maka sepupunya Khadijah. Warakabin Naufal. Kemudian ceritalah. Nabi Al-Israat Tosa. Apa kata Warakabin Naufal? Yang notabene dia Nasrani. Dia mengatakan. Innahu la namus aladhi nazala anamusa. Yang turun kepadamu itu adalah malaikat. Yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Engkau Nabi. Lalu Warakab mengatakan. Laitani kuntu jadha'an hina yukhri juga kaum. Andai kataku pada waktu kaum mengusirmu dalam kondisi muda. Gagah. Sehingga aku akan membelamu mati-matian. Lalu Nabi mengatakan nih. Baru turun ayat pertama. Mendapatkan informasi. Kalau ternyata dia akan diusir. Oleh kaumnya. Lalu. Nabi berkata. Apakah kaumku akan mengusirku? Kala. Ma min ahadin. Atabi mitli majitabihi illa uudi. Gak ada satupun manusia yang membawa seperti apa yang kau bawa. Melainkan dia akan dimusuhi. Dimusuhi. Subhanallah. Dan betul. Nabi dimusuhi. Dicaci maki. Disakiti. Sebagian sahabatnya mati dibunuh. Oleh orang-orang musyriki. Apa sih salahnya mereka? Apa salahnya Bilal bin Robahar kemudian disiksa. Digerep. Diserep. Diterik matahari kota Mekah. Kemudian ditanam. Di padang pasir yang panas. Diletakkan batu di dadanya. Apa salah Bilal? Dia mencuri. Dia menghina. Dia mencaci maki. Dia memukul orang. Lep. Karena dia mengatakan. La ilaha illallah. Karena dia mengatakan. Tidak ada yang berhak disembah. Kecuali Allah. Ada banyak Tuhan yang disembah di muka bumi ini. Ya. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Assalamualaikum. Disiksa. Apa dosanya seorang wanita? Kalau bicara wanita. Mungkin kita banyak tidak kenal sama perempuan ini. Kita banyak mengenal wanita-wanita yang muncul di televisi. Yang mendapatkan Nobel. Dari berbagai instansi di dunia ini. Ada seorang wanita namanya Sumayyah binti Khabbar. Dia itu disiksa. Sama suaminya. Sama anaknya. Disiksa. Ditaruh di tanah. Diikat kaki dan tangannya. Dipukulin. Agar dia keluar dari. La ilaha illallah. Dia tetap mengatakan. La ilaha illallah. Diambil tuh. Tombak oleh abu jahat. Ditusuk di kemaluannya. Sampai tewas. Siapa yang kenal sama perempuan ini? Yang kemudian disebut sebagai pahlawan. Banyak di antara kita gak tahu. Kita banyak kenal pahlawan-pahlawan di negeri kita. Tapi mereka yang berjuang demi sampainya la ilaha illallah kepada kita. Kita lupanya. Tahun kelima. Kenabian. Setelah lima tahun berda'wah. Nabi alaih salatus menyampaikan agama ini. Sebagian sahabat hijrah meninggalkan kota Mekah. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke Habasha. Ke Itupiah. Disana penduduknya beragama Nasrani. Rajanya Najasyi disebut. Tidak ada orang kesana yang didolimin. Berangkatlah nih. Ja'far bersama puluhan para sahabat. Meninggalkan kota Mekah. Meninggalkan kota Mekah. Berangkat ke Habasha. Ya udahlah. Apa tujuannya agar mereka bisa beribadah dengan bebas. Kebebasan beragama yang mereka inginkan. Ya udahlah. Sampai ke Habasha. Habasha. Apakah orang-orang Mekah puas dengan apa yang mereka dapatkan? Tuh orang-orang udah meninggalkan rumahnya. Meninggalkan kayaan mereka. Udah meninggalkan kota Mekah. Kita selamat dari mereka. Enggak. Karena permusuhan mereka. Bukan karena urusan dunia. Tapi karena urusan agama. Sehingga dikirimlah oleh orang-orang musyrikin. Dua orang. Salah satunya adalah Amr ibn As. Untuk mengembalikan orang muslim yang ke Habasha. Untuk dibalikan ke Mekah. Kenapa? Mau diapain nama kalian? Ada kebencian mereka. Berangkatlah ke Habasha. Berjumpa sama rajanya. Dia bawa harta yang banyak. Kulit-kulit yang bagus. Dia hadiahkan kepada pendeta-pendeta. Dia bawa ke rajanya juga. Untuk sogo ini. Agar raja. Dan dapat dukungan dari para pejabat negara. Mengembalikan orang-orang Islam ke kota Mekah. Apa kata Amr ibn As. Ada orang-orang melarikan diri dari kampung kami. Mereka itu orang-orang yang mencacimaki Tuhan kami. Mereka datang ke tempat kalian dan tidak masuk ke agama kalian. Mereka ada orang-orang yang jahat. Disebutkan. Semuanya fitnah. Dan ada yang benar. Dari ucapan mereka. Memang mereka tidak. Mereka keluar dari agama musyiriki. Dan mereka tidak masuk ke nasarannya. Akhirnya dipanggil. Orang-orang Islam ini. Karena ada laporan. Najasyi, Masya Allah. Dia adalah raja yang adil dan bijaksana. Kemudian dia masuk Islam. Akhirnya dia ingin mendengarkan dari kedua belah pihak. Dipanggillah orang-orang Islam. Datanglah orang-orang Islam. Disitu ada jubirnya Ja'far bin Abi Pali'un. Kemudian. Ditanya Ja'far. Apakah yang disampaikan oleh mereka ini benar tentang kalian? Apa kata Ja'far? Ja'far mengatakan. Ayuhal Malik. Wahai Raja. Dia ceritakan. Dia tidak membantah ucapan orang-orang yang menfitnah mereka. Tapi dia ingin menjelaskan. Apa itu Islam? Ini yang kita anda sampaikan tadi. Banyak di antara kita. Nggak tahu apa itu Islam. Lahir Islam. Menikah Islam. Mati Islam. Nggak tahu Islam itu apa. Yang ada dalam benak dia. Uang, 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 uang. Sampai mati. Dan Allah katakan itu. Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak harta. Orang awalnya butuh dengan harta. Butuh. Dia perlu rumah. Dia perlu mobil. Dia perlu untuk biaya sekolah anak-anaknya. Tapi ada satu titik kebutuhan itu udah tercukupi. Seharusnya dia ketika itu berbagi sama orang lain. Itu Islam mengajarkan itu. Tapi ternyata dia menumpuk dan menumpuk-menumpuk sampai kematian tiba. Islam nggak pernah dia pelajari. Maka ini. Jafar ingin menjelaskan Islam ini kepada raja. Kuna qawman ahla jahiliyah. Wahai raja. Kita dulu orang-orang jahiliyah. Segala makna kebodohan. Segala makna kebodohan. Kita orang-orang bodoh. Dijelaskan kebodohan itu bentuknya apa. Na'budul asnam. Batu kita sembah. Kayu kita sembah. Berhala kita agungkan. Sesuatu yang kita bikin sendiri. Kemudian kita berdoa minta sama dia. Kita punya kambing kita potong untuk dia. Na'budul asnam. Dipakai oleh dia sebagai jimat atau apa. Alu jahiliyah. Na'budul asnam. Wa na'kulul ma'idah. Bangkai kita makan. Wa na'til fawahish. Dan perbuatan-perbuatan keji kita lakukan. Perzinaan. Homoseksual. Udah ada. Dan itu dilakukan. Ya. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Wa na'til arham. Dan kita memutus tali siratur rahim. Jahili. Wa nusi'ul jiwar. Dan kita berlaku buluk sama tetangga. Kita diperintahkan untuk berbuat baik sama tetangga. Ini berlaku buluk. Orang jahiliyah seperti itu. Ambil hartanya tetangga. Tidak menjaga kehormatan tetangga. Wa ya'kulul qawiyu minna ba'if. Kondisi jahiliyah. Yang kuat makan yang lemah. Kalau bicara ekonomi seperti itu yang terjadi. Kalau bicara sosial. Kita lihat tadi. Tadi siratur rahim diputuskan. Tetangga ya. Perzinaan di mana-mana. Bicara sek bebas ya sudah terjadi di masa itu. Kalau bicara secara agama ya. Berhala diagungkan. Hatta ba'athallahu ilayna rasulun. Sampai akhirnya. Allah itu mengutus kepada kami. Seorang rasul. Seorang utusan. Minna. Rasul itu dari kita. Bukan orang dari kota lain. Bukan. Bukan dari negeri lain. Bukan. Dari negeri kita. Na'rifu nasabahu. Kita tahu dengan nasabnya. Anaknya sahabat ya. Bukan hasil zina. Bukan. Kita tahu sama bapaknya. Kita tahu sama ibunya. Kita tahu sama kakeknya. Kita tahu sama neneknya. Jadi kalau bicara orang ini. Jelas orang itu. Wasidqahu. Dan kita tahu kejujuran dia. Artinya. Nabi alaihissalatuh assalam menjadi nabi di umur 40 tahun. Selama 40 tahun itu. Beliau itu dikenal di kota Mekah. Al-Amin. Seorang yang jujur. Yang amanah. Wa amanah. Kita tahu amanahnya orang ini. Subhanallah jamaah. Orang Mekah itu tahu. Sebelum jadi nabi. Bahkan tahun 35 ke nabian. Eh ya fun. 35. Ketika umur nabi alaihissalatuh assalam. Umur 35 tahun. Di kota Mekah itu pernah hendak terjadi banjir darah peperangan. Apa yang menyebabkan banjir darah itu tidak terjadi? Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihissalatuh. Belum jadi nabi. Mereka ribut tentang siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad. Di Mekah itu gak ada raja. Gak ada presiden. Gak ada gubernur. Bayangkan dimana Allah menyebut. Mekah itu al-baladul amin. Negeri yang aman. Padahal gak ada raja. Gak ada gubernur. Gak ada presiden. Gak ada bupat. Gak ada. Ini salah satu keutamaan kota Mekah. Pada masa itu subhanallah. Semua qabilah punya pemimpin. Tapi satu pemimpin gak ada. Ketika mereka ribut tiap qabilah. Merasa mereka yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Tiga hari mereka gak tidur. Bersih tegak. Sampai sebagian qabilah sudah mencurupkan tangannya di air. Di darah. Mengusapkan ke dirinya. Untuk bersumpah. Siap mati. Setelah tiga hari mulai teredah ya. Emosi mereka. Akhirnya setelah satu ngatang. Udahlah kalian ribut terus gimana nih. Udah. Kita. Jadikan orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Dia sebagai penengah. Di antara kita. Yaudah. Tunggu mereka. Tunggu tau-tau datang. Orang. Dilihat. Siapa yang datang? Muhammad Ibn Abdillah. Apa kata mereka? Rodhina bil amin. Rodhina bil amin. Kita rido. Al amin. Orang yang amanah ini. Untuk menjadi penengah di antara kita. Akhirnya. Kekacauan itu hilang. Ini. Kalau kita ingin kekacauan itu pergi. Kita ingin pertikaian itu hilang. Kembali kepada al amin. Terima kasih. 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 yang menghiasi langit dunia itu Allah yang menciptakannya kenapa lalu menyukutkan Allah Nabi itu mengajak kami untuk mentauhidkan Allah awal setelah tauhid Ja'far menceritakan kita diperintahkan untuk jujur gak ada hoaks muslim itu gak berdusta jadi kalau bicara engkau muslim kemudian engkau menyebarkan hoaks engkau berdusta kayaknya ada yang salah dengan keislamanmu karena yang diperintahkan pertama setelah mentauhidkan Allah dalam ceritanya Ja'far kalau ada muslim korupsi kalau kita lihat orang-orang dikasih amanah kemudian berkhianat islam itu awal yang diperintahkan menunaikan amanah itu islam kemudian wasilaturrahim dan menjaga silaturrahim sekedar ingin meluruskan jadi kalau tadi acara seperti ini disebut silaturrahim mungkin kurang tepat mudah-mudahan Anda gak salah karena apa silah itu artinya menyambung rahim itu artinya rahim menyambung rahim artinya menyambung hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan rahim yang punya hubungan kekerabatan kenapa Anda ingin meluruskan ini ada di antara kita yang kawannya banyak kawan di tempat kerjanya banyak kawan di kampus banyak kawan di kantor banyak masya Allah tapi hubungan dia sama kerabatnya sama sepupunya sama pamannya sama anak pamannya itu buruk maka kalau engkau ingin tahu artinya silaturrahim adalah berbuat baik menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan rahim jadi mungkin terjemahannya berbuat baik kepada kerabat bukan berarti kita sama orang lain gak berbuat baik berbuat baik kita sama tetangga sama kawan sama masyarakat tapi ada perintah khusus adalah menyambung rahim jangan sampai engkau baik sama orang lain punya kawan di kantor baik tapi engkau tidak bertegur sapa dengan sepupumu dengan pamanmu gara-gara warisan gara-gara omongan engkau punya kewajiban menyambung rahim itu Islam ini beberapa poin tentang agama kita supaya kita ini jadi paham dengan agama kita kemudian wahusil jiwar memerintahkan agar kita berbuat baik sama tetangga hidupan di zaman now ini banyak tetangga gak kenal sama tetangganya apalagi di Jakarta apalagi di Konjusrabaya mungkin kota-kota besar kadangkala itu tinggal tetangganya udah ganti tiga kali dia gak tahu udah tiga kali ganti kenapa berarti engkau belum menjalankan Islam ini dengan benar kalau engkau muslim laksanakan nih berbuat baik sama tetangga bagaimana berbuat baik sama tetangga ketika kau masak bagi sama tetangga engkau punya kelebihan rezeki tetangga kaya sama-sama kaya subhanallah ini namanya berbuat baik kepada tetangga bukan engkau mau kasih sodakoh sama dia dia mungkin bisa membeli barang yang lebih mahal daripada apa yang engkau berikan tapi berbuat baik sama tetangga sekarang kalau mau berbuat sama tetangga mudah sekali engkau bisa pesen online kirimkan ke rumah rumah tetangga undang tetangga ke rumahmu untuk makan di sana ini Ja'far bercerita apa yang diperintahkan Nabi SAW Islam ini ngajak kepada apa sebenarnya sih yang jelas pertama tawahid tadi mentawahidkan Allah kemudian kemudian dan dia melarang kita memerintahkan kepada kita untuk menjaga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan tidak membunuh itu perintah Islam dan melarang kita jangan sampai kita makan hartanya anak yatim karena ya anak yatim kadangkala bapaknya kaya kemudian dia pura-pura mengelola harta anak itu padahal dia makan ada panti-panti asuhan sekarang kalau kita lihat ada mudah-mudahan tidak banyak yang pelangganya besar tapi tidak ada anak yatim yang diurusin terus uang itu kemana dari dulu dilarang makan anak yatim dan melarang kita untuk mencaci atau menuduh wanita baik-baik berzina ribut sama temannya lalu memanggil wahai wanita jalan anak zina na'udzubillah Islam tidak mengajarkan itu sampai kata Nabi alaihissal mu'min di ta'an walal la'an walal fa'ish walal badhi mu'min itu tidak suka mencerlah mu'min tidak suka mengutuk tidak kotor omongannya tidak suka menyakitkan orang lain mu'min dan dia memerintahkan kepada kami untuk beribadah kepada Allah sendiri hanya Allah yang disembah dan agar kami tidak menyukutkan Allah azza wa shal memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan sholat mulai ke rukun Islam yang kedua zakat berbagi dengan orang-orang muslim itu tidak pelit ini kalau kita bicara Islam galilah Islam dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah-sunnah Nabi alaihissalat wassalam ada mungkin banyak model Islam yang ditawarkan ada Islam ini ada Islam itu macam-macam kau gak usah ikut yang macam-macam terus Islam yang biasa biasa aja yang biasa biasa aja jangan berlebih-lebihan dan jangan meremehkan yang biasa diikuti Nabi ini Ja'far menjelaskan suruh berbagi maka Nabi menjelaskan kalau belajar Islam Nabi mengatakan iman itu gak berkumpul dengan pelit dengan sifat bakhil gak berkumpul di hati seorang itu gak berkumpul dimana ada keimanan maka disitu sifat bakhil akan pergi dimana orang itu cinta sama hartanya bakhil untuk berbagi kepada orang lain maka iman itu diragukan jangan mungkin tinggal sedikit di diri dia maka diperintahkan untuk berbagi untuk Islam lalu ketika kami melakukan apa yang diperintahkan apa yang diperintahkan tahu-tahu kaum kami ini memusuhi kami menyakiti kami bahkan mereka memaksa kami untuk keluar dari agama kami agar kami kembali menyembah berhala-berhala tersebut agar kami kembali menghalalkan apa yang selama ini kami halalkan di masa jahiliya ketika mereka sudah menindas kami menguasai kami akhirnya tetap kami sudah tidak lagi mampu beribadah dengan baik melaksanakan agama kami kami meninggalkan Mekah kami meninggalkan negeri kami dan kami datang ke negerimu dan kami memilihmu diantara semua raja-raja dan kami berharap mendapatkan penjagaan darimu dan kami berharap tidak ada yang didolimi di tempatmu yang raja akhirnya akhirnya ketika raja dengar itu tanya raja ini apakah ada yang bisa kau bacakan kepadaku dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad salam Al-Quranul Karim yang seharusnya kita baca kita fahami sebagaimana telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Nabi menjelaskan isi Al-Quranul Karim selama ini kita kemana kita Islamnya seperti apa sebenarnya kenapa masih banyak kevoliman kenapa kita masih melihat adanya teroris sumpamanya adanya orang-orang yang mengkafirkan kemudian melakukan bom bunuh diri atau ada orang-orang yang kemudian meremehkan agama Allah Islam fobia kemudian dia ingin membuat Islam dengan model yang dia inginkan karena menurut dia Islam udah gak cocok gak relevan Islamnya Nabi Muhammad salam gimana dikatakan tidak relevan Nabi itu pernah mengatakan ketika beliau hendak meninggal dunia pernah Nabi di Masjid Nabawi memberikan petua memberikan nasihat ceritanya Al-Irbat bin Sariah nasihat Nabi pada hari itu salallahu alaihi salam membuat hati kita bergetar dan air mata menetes mengalir di pipi kami lalu kita berkata kepada Nabi alaihi salatu alaihi salatu ya Rasulullah ka'anna ma'u'idhotu muwaddi wahai Nabi wasiatmu ini seakan-akan wasiat orang yang mau berpisah yang mau meninggal dunia fa'ausilah kami minta wasiat lagi Nabi maka akhirnya Nabi alaihi salatu salam mengatakan usikum bitakwallah wassam'i watta'ah wa'inta ammara alaikum abdun habashi aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah apa arti bertakwa laksanakan perintah jauhi larangan kalau kita lihat sekarang kondisi PSBB yang mungkin di sebagian tempat tidak berhasil karena mereka tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan kenapa banyak terjadi mungkin ada serangan covid baru umpamanya karena ada yang tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kalau di dunia aja orang yang tidak melaksanakan perintah tidak patuh dengan aturan dan melanggar itu mencelakakan dirinya gimana dengan kehidupan kita setelah kematian cuma kita tidak lama di dunia ini kita lihatlah yang menjadi dekan yang menjadi rektor berganti terus berganti akan datang generasi yang selanjutnya kita akan mati apa bekal kita asam iwata bertakwa kepada Allah laksanakan perintah jauhi larangan gimana kita akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau selama ini kita tidak pernah baca aturan Allah kita tidak pernah tahu dengan apa aturan Allah ada sebagian kita yang sampai tua rentah tidak pernah tanya urusan agamanya tidak pernah tanya apa hukumnya ini apa hukumnya ini tidak ada menunjukkan kalau dia memang tidak peduli sama agamanya maka kalau bicara Ramadan kemarin untuk membentuk orang yang bertakwa gimana kau akan bertakwa ketika kau tidak tahu mana yang perintah mana yang wajib mana yang sunnah mana yang haram mana yang makruh mana yang mubah ketika kita tidak tahu mana yang dicintai Allah mana yang dibenci Allah yang kita ikutin selama ini adalah tradisi, budaya dan nafsu kita maka bertakwa kepada Allah dan agar kalian patuh dan taat kepada pemimpin kalian walaupun pemimpin kalian itu buddha hitam mujadda'ul atraf yang mungkin tangan jari-jarinya terputus taat patuh sama dia selama dia tidak memerintahkan kepada maksiatan lalu Nabi mengatakan fa'inna human ya'ishminkum ba'di fa'sayroh tilafan kafirah sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku mati maka dia akan mendapati banyak perselisihan banyak perbedaan pendapat yang mengantarkan kepada perpecahan tahan tuh Nabi Nabi udah mengatakan 1400 ya'ishminkum kalau dikatakan Nabi meninggal tahun 11 Hijriah 1430 tahun yang lalu sebelum beliau meninggal beliau sudah menyampaikan yang hidup setelah aku mati maka dia akan mendapati banyak pertikaian orang jadi bingung mana sih yang benar ini ada Islam model ini ada Islam model ini ada macam-macam nih Islam Ustaz apakah semuanya benar yaudahlah yang penting ikut Ustaz nanti kalau salahkan Ustaz yang dihisam kau ikut Ustaz nanti akhirnya ketika guru itu masukkan raka kita pun akan ikut maka Nabi udah menjelaskan yang hidup setelah aku mati akan mendapatkan perselisihan solusinya apa kalian hendaklah mengikuti sunnahku mengikuti ajaranku mengikuti caraku sunnah itu berarti cara jalan petunjuk ikuti sunnahku ketika melihat banyak pertikaian hingga kita bingung orang-orang jadi bingung gimana cari sunnahku wasunnatil khulafai rasyidina al-mahdina min ba'adi ikutin sunnah-sunnah para khalifah setelah aku mendapatkan petunjuk ikutin Abu Bakar Siddiq ikutin Omar bin Khattab ikutin Uthman bin Affan ikutin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala ikutin mereka damassaku biha kalian cari sunnahku dapat pegang apa cukup dia pegang gak cukup kenapa gak cukup karena ada yang mau narik darimu ada yang mau merampok apa yang kau pegang ada yang mau memegang dirimu ada yang mencobet kau pegang kemudian gigit dengan gigi gerahmu aduh alihabinna wajib gigit dengan gigi gerahmu sekuat kuatmu sehingga ketika tanganmu tidak mampu memegang kembali ya engkau pertaruh kenyawamu kalian berhati-hati tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini karena orang bingung semua orang bilang boleh katanya gak apa-apa katanya bagus hati-hati ikutin sunnah yang baru-baru tinggalkan hal-hal baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Nabi A.S. yang tidak sesuai dengan aturan Nabi A.S. disebut Bid'a dan itu menyesatkan kita maka akhir batifillah ini saatnya kita kembali ke agama kita tapi berat jamah di masa seperti ini Rasulullah S.A.W kalau dulu para sahabat disiksa sampai mati karena berpegang teguh dengan agama berpegang teguh dengan sunnah Nabi A.S. sampai akhirnya Bilal disiksa Sumayyah tewas sebagian hijrah ke Habasya dan pada akhirnya Nabi kita Muhammad S.A.W sendiri diusir dari kota Mekah beliau hijrah menuju ke kota Madinah An-Nabawiyah hari-hari itu akan kembali sampai Nabi mengatakan A.S. di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran ada masa yang kita perlu sabar obatnya sabar obat lain yang sabar obatnya As-sabbul fihi mithlu qabdin al-jamr orang yang bersabar pada hari-hari itu seperti orang yang memegang bara api pernah kita pedih dengan bara api kau akan luka luka bakar kalaupun kau lempar itu bara api biasanya masih akan ada sakit di tanganmu kau rasakan itu seperti itu orang yang bersabar tapi pahala mereka kata Nabi A.S. lil'amil fihim mithlu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amani orang yang beramal pada hari itu yang mempraktekkan agama Islam ini mengamalkannya seperti yang diamalkan para sahabat dulu dia akan mendapatkan pahala lima puluh kali lipat pahala orang yang mengamalkan para sebatanya Rasulullah dapat lima puluh kali lipat ya Rasulullah ajru khamsina minhum maksudnya lima puluh orang lima puluh kali lipat dari orang-orang mereka enggak dari kalian berat jaman tapi kita tahu wa maladzatu illa ba'dat ta'am kelezatan itu tidak akan datang kecuali setelah kelelahan wa ajma'atil uqala' min kullimillah seorang alim ulama Ibnu Qayyim il-Jawziyah mengatakan telah bersepakat semua orang-orang yang berakal dari semua agama dari semua sekte dari semua alia ini kesepakatan orang-orang yang berakal mereka bersepakat atas apa? mereka bersepakat an-nan na'im la yudraku bin na'im mereka bersepakat bahwa kenikmatan tidak mungkin dapat diraih dengan kenikmatan tak bisa kenikmatan diraih dengan perjuangan dengan pengorbanan barang siapa yang memilih hidup santai maka dia akan ketinggalan hidup santai yang sebenarnya jadi kalau ada orang yang mungkin merasakan kok susah Ustaz Islam yang benar ini ya kalau ngikutin sunnahnya Nabi AS kembali kepada Al-Quran kembali kepada sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan para sahabat Nabi berat Ustaz? enggak, enggak berat lebih berat engkau kerja dari pagi pulang suri hari engkau tiap pagi berangkat kerja berkeringat kita lihat orang-orang kenapa di Jakarta sekarang mulai rame lagi dengan kondisi COVID-19 sebagian orang enggak peduli dia yang penting aku makan kenapa itu terjadi kenapa mereka enggak merasa lelah kenapa orang-orang orang kampung yang berangkat ke Jakarta mengadu nasib yang sebagian kerja sebagai tukang sampah tukang rosokan yang sebagian kerjanya sebagai kuli bangunan yang hidupnya di bawah terik matahari kenapa dia meninggalkan kampungnya yang enak hidup di kampungnya kemudian berangkat ke Jakarta penuh resiko di sana kenapa dia lakukan itu? ada sesuatu yang dia cari yang membuat terik matahari itu tidak terasa panas ada sesuatu yang dia buru yang membuat dia naik motor menempuh jarak ratusan kilo itu dia tidak pedulikan itulah yang memotivasi orang untuk tidak capek dan lelah mengamalkan agama ini yang menyebabkan kita merasa berat dengan agama ini merasa terbebani dengan ajaran-ajarannya dengan aturan-aturannya karena kita belum punya cinta sama Allah kita belum punya cinta orang kalau melakukan kerjaan tanpa cinta beban buat dia capek mahasiswa yang kuliah di mata pelajaran yang dia benci subhanallah berangkat dari rumahnya dia capek belum di kelas dari rumahnya udah capek sampai kampus tambah capek masuk kelas lihat tuh dosen tambah capek dia karena gak ada cinta dia gak faham-faham sama pelajarannya tapi tak kalah ada cinta subhanallah berangkat dari rumahnya kenapa beda nih orang yang satu capek yang satu seneng karena dia cinta sama pelajaran tersebut dia cinta sama dosen yang menyampaikan sampai dia cinta sama ruang kelas dia jadi semuanya jadi indah kalau kita ingin agar kita tidak terbebani dengan ajaran agama kita tumbuhkan cinta cinta kepada Allah dengan cara mengenal Allah pelajarin Allah dari mana belajar tentang Allah Quran dari ciptaan Allah cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. baca selesaikan sejarah hidup beliau ulangin lagi ulangin lagi sebagaimana kau mengulangin maka pelajaran yang kau sampaikan kepada mahasiswa cinta kepada agama kita ajaran Islam ini semuanya indah dan mudah garis bawah semua ajaran Islam itu indah dan mudah asalkan kita kembali kepada fitrah kita bersihkan hati kita untuk menerima karunia ilah ini adha wallahu'alam ms.a.w.m. mungkin yang bisa anda sampaikan kepada para dosen ya para ya para guru sebenarnya yang semoga harapan anda setiap dosen setiap pendidik itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran tapi dia mendidik anak-anak untuk menjadi insan-insan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nantinya kalau bicara doa ya anda ingin mewasiatkan di akhir sebelum memohon kepada Allah Azza wa Jal usahakan doa kita itu isinya bukan hanya dunia kebanyakan kita itu Allah menyebutkan ada sebagian manusia yang berdoa meminta kepada Allah di dunia sukses sehat lancar rizkinya dunia isi doanya dunia akhirat gak ada peta papang dunia yang engkau bangun engkau akan tinggalkan rumah yang engkau dirikan engkau akan tinggalkan kesuksesan yang pernah engkau raih selesai engkau akan tinggalkan semuanya jabatanmu akan ditinggalkan maka kalau doa minta dunia dan akhirat dan porsinya akhirat lebih banyak ada sebuah doa yang nabi yang sering bacakan ketika beliau bermajilis beliau mengatakan Allahumma ksimlana min khasyiatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tubaliguna bihi jannata wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina masai bad dunia wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa kuwatina ma'ahyaitana waja'al hulwaritha minna waja'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al idunia akbar hammina wala mablaga ilmina wala tusalit alaina man la yirhamuna Ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya kami terhalangi dari berbuat maksiat kepadamu dan bagikan kepada kami ketaatan kepadamu Ya Allah yang dengannya kami bisa masuk ke surga dan bagikan buat kami keyakinan kepadamu yang dengannya musibah musibah dunia menjadi ringan dan jadikan panca indera kami jadikan pendengaran kami penglihatan kami dan kekuatan tubuh kami selalu menemani kami sampai aja menyebut kami Ya Allah jangan jadikan musibah kami di agama kami jangan jadikan ambisi terbesar kami adalah dunia dan jangan jadikan ilmu yang kita cari hanya untuk urusan dunia dan jangan pernah engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar wa subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursarin walhamdu lillahi rabbil alamin anu ucapkan terima kasih kepada semuanya semoga bisa dilanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dan subhanallah kondisi covid-19 ini memberikan banyak hikmah ya walaupun dibalik itu mungkin ada yang susah tapi anak gak tau kalau bisa ngisi kajian di tempat ini kalau mungkin gak ada covid gak tau tapi semua itu takdir ilahi semoga covid cepat pergi dan kita menjadi lebih baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebihnya anahu wa naaf taqabbal Allahumina minkum ana undur diri subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiratuhu walaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takut not as 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 Terima kasih.